Di masa pandemi COVID-19, sejumlah aturan harus diterapkan dalam pemotongan hewan kurban jelang Idul Adha. Salah satunya adalah menghindari kerumunan. Seperti apa mekanisme pembelian hewan kurban saat pandemi COVID-19? Jurnalis Kompas TV, Yasir Nenek Amad dan Juru Kamera Febri James miliki informasi lengkapnya dari tempat penjualan hewan kurban di Cipayung, Jakarta Timur. Kerumunan warga saudara ini yang kerap terjadi saat proses penyembelian hewan kurban di hari raya Idul Adha. Namun, di masa pandemi COVID-19 ini kerumunan tersebut tentu saja harus dihindari. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh tempat penjualan hewan kurban adalah menyediakan jasa penyembelian hewan kurban sehingga tidak terjadi kerumunan. Nah, seperti apa mekanismenya saat ini saya sedang berada di salah satu tempat penjualan hewan kurban yang berada di daerah Jakarta Timur. Kalau kita lihat nih saudara, sebelum masuk ke dalam tentu saja harus ada protokol kesehatan yang diterapkan seperti mencuci tangan seperti ini. Dan kalau kita mau masuk ke dalam area tempat penjualan hewan kurban nih, sudah disediakan jalur masuk dan juga jalur keluar untuk para pembeli sehingga hanya mengikuti satu jalur saja. Yaitu jalur masuk kemudian ada jalur keluarnya nih. Lalu seperti apa sih mekanisme yang diterapkan oleh tempat penjualan hewan kurban ini yaitu menyediakan jasa pemotongan hewan kurban. Sudah bersama saya, Mas Babandi. Siap. Mas, tadi untuk menghindari kerumunan warga, jasa penjualan hewan kurban di sini juga menyediakan tempat ataupun jasa pemotongan hewan kurban. Mekanismenya seperti apa tuh, Mas? Kita juga menyediakan tempat pemotongan hewan kurban, di mana masyarakat tidak perlu lagi memotong hewan kurbannya di daerahnya masing-masing, di mana nanti akan ada kerumunan masyarakat. Kita menyediakan di sini agar kerumunan masyarakat bisa tersehindar. Jadi ketika mereka beli hewan kurban kami, contohnya misalnya seberat 344 kg, mendapatkan dagingnya kurang lebih 150 kg, mereka tinggal datang ke kita pada hari H, tinggal membawa pulang daging sapi yang sudah disembeli. Terkait dengan jasa pemotongan hewan kurban ini, yang dikhawatirkan ini sudah sesuai dengan syariat Islam belum? Ya. Baik, Alhamdulillah. Jadi, Baba Fam Kurban, kita berjasama dengan komunitas Juru Sembeli Halal, DKI Jakarta, di mana para sumber daya manusianya itu sudah terlatih dan mempunyai sertifikat jasa pemotongan secara halal yang dikeluarkan oleh BNSP dan MUI. Terima kasih, Mas Ande. Nah, kalau kita lihat ini adalah sejumlah sapi yang disiapkan atau siap untuk dibeli untuk para warga ingin berkurban. Dan saat ini saya juga sedang bersama dengan Mas Henry, salah satu warga yang sedang melihat hewan kurban nih. Mas Henry, di masa pandemi COVID-19 ini, apa yang sudah tahu belum hal-hal yang harus diperhatikan pada saat proses pembagian hewan kurban nih, Mas? Ya, kalau seperti itu sih menurut saya yang utama adalah kita menghindari kerumunan masa. Jadi, karena di situasi pandemi seperti sekarang, jaga jarak pakai masker kan memang yang harus diterapkan gitu loh, Pak. Di sini juga bisa menerima langsung bahwa pemotongan saya tertarik untuk coba lihat-lihat dulu datang ke sini. Terima kasih, Mas Henry. Semoga bisa segera terpilih mana sapi yang akan dikurbankan. Dan itu tadi, Saudara, ini bisa jadi salah satu alternatif bagi Anda yang ingin membeli hewan kurban, yaitu pilihlah tempat pembelian ataupun tempat penjualan hewan kurban yang menyediakan jasa pemotongan hewan kurban, sehingga tidak terjadi kerumunan pada saat pembagian ataupun pada saat Hari Rai Dula Adha, karena kalau kita lihat biasanya pada Hari Rai Dula Adha kan sering terjadi kerumunan nih saat proses penyembelian hewan kurban. Nah, dengan adanya jasa pemotongan hewan kurban ini, kita bisa menghindari kerumunan tersebut, namun tetap juga bisa membagikan ataupun mendistribusikan hewan kurban kepada mereka yang membutuhkan.